Oke ya, jadi kita buat file baru ya, kita buat new, kita buat project namenya, ya, misalkan kita buat project namenya villa, nah kita buat villa ya, saya buat sengaja proyeknya rumah tinggal agar mudah dipahami gitu ya, kalau project IT ini agak sulit ya, karena rumah tinggal kan bisa kita sehari-hari bisa ngeliat ya rumah ya, pekerjaan villa, misalkan project namenya namanya villa, manajernya misalkan saya disini ya, saya ketik disini, Oke, terus start date-nya mulainya setanggal 27 ya, bulan 4, lalu kita klik oke, oke ya, nah pekerjaan besar, pertama kita harus tahu dulu ya, pekerjaan besarnya ya, pekerjaan besarnya tadi kan pertama kalau kita ingin membangun villa atau rumah atau ruko ya, Kita buat judulnya dulu ya, judul proyeknya ini ya, proyek, ya, pembangunan villa ya, nah ini ya, oke ya, villa, oke seperti ini, ya, nah dah, ini biarkan saja durasinya, Nah, baru kita buat pekerjaan-pekerjaan besarnya, tadi ya, pondasi misalkan ya, nah ini pondasi, Terus pekerjaan besar yang kedua adalah dinding ya, nah pekerjaan dinding, oke ya, mis dinding, kita pekerjaan atap, nah ini ya, atap, Oke, ini adalah pekerjaan, tiga pekerjaan besar ya, tiga pekerjaan besar atap, setelanjutnya ini ya, Finishing, ya, finishing, ya, oke ya, finishing, nah ini ya, finishing, oh atap, baru taman kali ya, oke, kita buat taman lah ya, Taman, nah, Taman baru finishing, nah, Oke ya, ini, ini adalah pekerjaan-pekerjaan besar ya, yang akan kita kerjakan dalam sebuah proyek, ya, dengan nama proyek pembangunan villa, ya, mana proyek besar-besar, bagian-bagian besarnya adalah buat pondasi, dinding, atap, taman, dan finishing. Nah, sekarang kita akan buat item pekerjaan pondasi apa saja, ya, nah tentunya Pak, gimana Pak, kalau saya nih, yang bukan orang belum berpengalaman, ya, nggak tahu pekerjaannya apa saja yang harus kita kerjakan, nah itu biasanya nanti akan dibuat, ya, oleh proyek managernya ya, pekerjaan-pekerjaannya, ya, sehingga kita bisa tahu ketika kita diberi tugas, ya, Ketika diberi tugas untuk membuat gancat, kita sudah tahu cara membuatnya, ya, itu, cara membuatnya, sehingga kita bisa membuat, ya, gancat, gancat yang sudah dibuat konsepnya oleh manajer proyek, ya, ini, itu ya, dinding, ya, ini kita pilih dinding, agar kita bisa membuat baris baru, ya, di bawah pondasi, ya, klik kanan, Lalu new, nah, misalnya kita buat dua pekerjaan, ya, ini, dinding, pondasi, ya, ini, pekerjaan pondasi itu terdiri dari, misalkan, galian tanah, misalnya, nah, kita anggap ini galian pondasi, oke, ya, nah, terus yang kedua, habis galian pondasi, Ini pembesian, nah, pembesian pondasi, oke, ya, habis pembesian pondasi, lalu pengecoran, ya, pengecoran pondasi, ya, kita tambahkan lagi, ya, sheet baru, ya, atau baris baru, ya, dengan memilih dinding disini, ya, agar dia di atas dinding, ya, sheetnya, new, Nah, ini, baru disini kita buat, ya, apa, pengecoran pondasi, ya, nah, pengecoran pondasi, ya, nah, pengecoran pondasi, ya, nah, ini, ya, Oke, nah, ini, ini ada tiga bidang pekerjaan, ya, pembesian, pengecoran pondasi, ya, ini, yaitu di tiga bidang pekerjaan, yaitu pekerjaan besar pondasi, ya, nah, berarti ini kita pilih, ya, tiga sub pekerjaan pondasi, ya, dengan memencet tombol ship di keyboard, Oke, ya, bagi yang belum punya project libe office, kalian bisa, apa, download di emas 2, ya, sudah saya share, ya, sebelumnya, Nah, ini kita pilih, ya, galian pondasi, pembesian pondasi, pengecoran, yang berkaitan dengan pekerjaan besar pondasi, lalu kita pilih inden, ya, nah, kita cari inden disini, ya, Tax, ya, kita pilih tax dulu, ya, lalu inden, ya, inden, terus, jangan lupa, ya, ini kita pilih galian pondasi berapa hari, ya, nah, setelah pilih inden, misalkan ini galian pondasi 2 hari, misalkan, ya, oke, Terus, untuk pembesian, misalkan, kita buat dia 3 hari, misalkan, ya, terus pengecoran, ini 1 hari, ya, oke, ya, pengecoran 1 hari, nah, setelah itu, Karena bekerjaan ini adalah sistemnya dia, kalau sudah galian pondasi selesai, maka dia bisa mengerjakan pembesian, pembesian selesai, maka dia bisa melakukan pengecoran pondasi, maka sistemnya dia berurutan, ya, gitu, Maka ini, 3 bidang pekerjaan ini kita pilih semua, ya, lalu kita pilih link, ya, nah, ini kita pilih link, nah, sehingga kalau kita lihat disini, ya, ya, ini kita lihat Masing-masing pekerjaan pondasi, yaitu galian pondasi, pembesian pondasi, pengecoran, ya, 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 pengerjaan pondasi butuh waktu 6 hari, ini, ya, kita lihat disini, ya, 6 hari, ya, dengan simbol ini, ya, ada warna hitam yang ngeblok disini, ini dari Tanggal sekian, sampai tanggal sekian, ini garisnya, ya, bloknya ini, ya, dan ini pekerjaannya, ini masing-masingnya, galian pondasi, ini ya, pengerjanya, ya, terus setelah itu pembesian, ya, terus setelah itu pengecoran, ya, kita lihat disini, kenapa nih galian pondasi dengan pembesian, ini ada jarak jauh disini, ya, karena kita lihat, ya, Sabtu dan minggu itu libur, ya, itu, karena hitungan Sabtu, minggu, libur, maka dimulainya dari mulai Senin lagi, ya, itu ya, oke ya, nah, kalau sudah, ini galian pondasi sudah kita buat, maka kita buat lagi pekerjaan untuk dinding, ya apa saja item pekerjaan untuk dinding, ya, ini oke, oke, kalau sudah ini kita pilih atap dulu, ya, disini kita pilih atap lalu kita klik new misalkan dinding pekerjaannya ada dua bidang, ya, dua bidang pekerjaan, ya misalkan disini pasang batu bata, nah, pasang pemasangan, ya, nah, ini pemasangan batu bata, ya, nah, batu bata dinding, ya, ini ya, batu bata dinding, nah, dinding, itu, ya, pemasangan batu bata dinding, terus yang kedua plester, ya, nah, plester, ya, tentu kalian tahu, ya, kalau tukang kan suka plester bata, ya, dipakai semen, ya, nah, plester dinding, misalnya, nah, oke, ya, udah, plester dinding, nah, tinggal kita atur durasi waktunya ya, ya, durasi waktunya untuk pekerjaan dinding, oh, ya, jangan lupa kita pilih dulu, ya, dua pekerjaan ini, ya, pemasangan batu bata dan plaster, ini kita pilih ya, lalu kita indent, tadi, ya, nah, kemarin di soal UTS itu kita tidak masih belum menggunakan indent, ya, karena masih secara global, ya, umum nah, ini, kalau sudah selesai, gini, kita katur durasi waktunya, ya, durasi waktu, pemasangan batu bata dinding, itu, misalkan, 5 hari, ya, ini plester, misalkan, 8 hari, ya, oke, nah, baru kita linkkan, ya, ini, karena pekerjaan dinding ini akan bisa dikerjakan kalau pekerjaan fondasi sudah selesai, gitu, ya maka, maka ini, dua pekerjaan ini, pemasangan batu bata dan plaster dinding, kita pilih ya, ini sudah kita pilih ini sudah kita indent, tadi, ya, kita link nah, ini ya, sehingga akan seperti ini nah, ini ya, tuh ini fondasi ini untuk dinding nah, ini kita lihat ini pekerjaannya masih bersamaan, ya, ini ini pekerjaan masih bersamaan, kita lihat disini sebenarnya kita bisa pindahkan, ya dengan cara di blok, bisa nah, ini jadi setelah kita selesai pekerjaan pengecoran fondasi baru dinding ya, ini tinggal kita pindahkan dia mau dimulai di mana ya, tuh apakah mau mulai di free day apa di twist day-nya ya, gitu ini, ya atau bisa juga kita pindahkan dengan menggunakan merubah tanggal, ya ctrl Z ya nah, tadinya kan seperti ini, ya dengan menggunakan tanggal ya, ini ya tanggal, tuh start-nya kita mulai setelah pengecoran selesai, ya disini ya finish-nya 5 bulan 4 ya, gitu kita lihat ya 4 bulan 5 ya, disini berarti disini 4 bulan 5 ya janwari, februari, maret, april 4 bulan 5 disini 4 bulan 5 oh, may ya 4 bulan may ya nah, ini bulan may ya 4 bulan may kita mulai misalkan bulan 5 nah, ini tuh ya kita lihat disini ya, tuh langsung bergeser ya, ini cara otomatis ya itu bisa pakai cara manual dengan menggeser bisa juga kita ubah dari start-nya disini ya oke ya nah, ini kita sudah membuat pekerjaan dinding ya otomatis ketika kita melakukan perubahan ya dia akan muncul seperti ini ya ini ya the tax has the start no other than nah, ini ya oke ini kita minimize dulu ya agar dia lebih ini terlihat nah, baru pekerjaan atapnya apa saja pekerjaan atap disini ya ini kita pilih taman lalu kita pilih new kita buat dua pekerjaan saja ya atap pertama pemasangan rangka ya pemasangan misalkan disini ya pemasangan rangka atap nah ya pemasangan rangka atap terus yang kedua adalah pemasangan genteng misalkan ya pemasangan ya genteng nah oke ya pemasangan genteng kalau sudah seperti ini kita buat disini tanggalnya berapa disini pemasangan atap ya misalkan disini butuh kita empat hari ya oke ya terus ini pemasangan genteng kita butuh dua hari ya nah seperti ini baru kita block ya buat pekerjaan ini kita pilih kalau kita pilih indent ya kemarin kita belum pilih indent terus kita pilih link nah seperti ini ingat ya karena pekerjaan ini setelah pekerjaan dinding ya maka kita bisa geser cara manual ya bisa juga geser ininya ya bentar kalau kita lihat geser ini dia akan otomatis ya ini oke ya kita pilih jalan atap ya dinding ini fondasi ya ini oke ya nah kalau atap sudah selesai kita buat pekerjaan untuk taman ya nah ini kita pilih finishing klik kanan new kita klik lagi klik kanan new ya lalu kita pilih pekerjaan taman apa saja misalkan ya misalkan apa ini ya perapihan tanah ya misalkan perapihan ya perapihan tanah ya terus kedua adalah penanaman ya penanaman penanaman ya penanaman tumbuhan ya nah ya nah misalkan ini pekerjaannya ya kita buat ini kita pilih dua pekerjaan ini ya perapihan dan penanaman teman ini kita indent dulu ya baru kita link ya baru kita pekerjaannya kita beri berapa lama dia perapian tanah untuk taman misalkan ini dua hari ya oke terus untuk penanaman tumbuhan satu hari ya oke nah seperti ini kita geser saja ya disini ya oke nah ini ini oke taman sudah kita buat finishing nah finishing adalah pekerjaan perapihan setelah semua pekerjaan itu selesai ya ini ya misalkan disini kita buat kita buat finishing ya untuk lantai misalkan ya lantainya yang kotor kita bersihkan ya oke terus finishing ya finishing dinding misalkan ya oke finishing atap misalkan ya sebenarnya kalau di breakdown lagi finishing ini luas ya finishing lantai itu kan bisa perapian lantai dinding bisa juga pengecatan ya finishing nah ini ya finishing dinding finishing atap ya oke nah ini ya ya untuk di finishing tiga bidang pekerjaan finishing lantai dinding dan atap kita buat indent ya ya kita buat indent lalu kita buat link ya lalu kita masukkan pekerjaannya ya ini lama pekerjaannya untuk finishing lantai dua hari untuk dinding misalkan tiga hari ya untuk atap misalkan satu hari ya seperti ini dan baru kita pindahkan ya ini dengan cara kita drag cara manual ya dia di posisi mandai misalkan ya disini ini seperti ini ini semua bidang berbedaan sudah kita lakukan ya seengkapnya seperti ini ya kita lihat disini masing-masing punya jumlah harinya fondasi pekerjaannya 6 hari ya terus dinding ini 13 hari ya atap 6 hari ya taman ini 3 hari ya finishing 6 hari ya ini ya oke nah kalau sudah seperti ini ya ingat ya bahwa kita harus mengelola sumber daya yang mengerjakan nanti ini siapa ya fondasi tenaga kerjanya siapa yang mengerjakan terus dinding berapa siapa tenaga kerjanya dan biaya kosnya untuk tenaga kerjanya berapa begitu juga dengan atap taman dan juga untuk finishing ya ini ya ingat disini ya ada warna biru satu merah merah ini pekerjaan terakhir gitu ya kalau dia terakhir dia merah gitu ya ini ya ini nah ada juga yang namanya jeda ya jeda atau pekerjaan itu berhenti dulu menunggu normal contohnya seperti ini ya galian fondasi pembesian pengecoran fondasi pengecoran fondasi ini kan dia harus kering dulu ya gak mungkin fondasinya masih basah ya belum kering lalu kita pasang dinding ini akan dindingnya nanti akan rubuh ya karena fondasinya belum kering berarti kita harus menunggu fondasi ini kering pengecoran fondasi ini ada pengecorannya saja kita belum menunggu dia sampai kering makanya disini ada yang namanya waktu jeda yang mana waktu jeda itu kita tidak hitung ya gitu karena waktu jedanya ini ya nanti kita apa namanya waktu jedanya ini sebagai apa waktu tunggu gitu ya waktu tunggu ya waktu tunggu ya setelah pengecoran fondasi bahkan untuk pemasangan dinding kita tunggu dia fondasinya kering dulu ya fondasinya kering dulu oke oke ya ya ini nah kita lihat disini ya fondasi yang sekarang ini belum ini ya dia belum ngeling kesini ya ada panahnya harusnya kesini nih coba kita lihat dulu ya ini fondasi dinding atau kita minimize dulu ya ini kita blok ya pekerjaan besarnya oke lalu kita pilih link ya agar muncul seperti ini ya kalau dia tidak nge-link begini dia akan terputus ya ini kalau kita unlink ya terputus jadi kalau kita lihat WBS-nya dia belum seperti ini ya kita lihat WBS-nya ya belum hirarki ya bentuknya tuh ya belum sehirarki nah makanya disini kita harus blok pekerjaan besarnya ya mulai dari fondasi sampai finishing kita link kalau kita lihat WBS-nya ya jadi seperti ini ya ya ini kita ini apa anak pekerjaannya sub pekerjaannya kita tampilkan ya nah nih jadi garis hitam ini waktu keseluruhan ya pekerjaan fondasi ini dari sini ya dari twist day sampai twist day lagi ini tuh ya sedangkan item pekerjaannya ini ya ini yang merah-merah ya kalau kita lihat WBS-nya nah seperti ini ya ini WBS-nya seperti ini nah lihat disini proyek pembangunan villa judulnya ya proyek pembangunan villa ada fondasi ada galian fondasi pembesian fondasi pengecoran terus ada dinding ya pemasangan batu bata terus juga atap terus ini taman ini finishing ya oke nah ini berarti nama proyeknya juga proyeknya ini kita link-kan juga ya nama proyeknya nih ya nah ini tadi kan kita hanya buat link dari lima pekerjaan besar ini ya sedangkan pekerjaan judul proyeknya ada proyeknya adalah ini ya proyek pembangunan villa ini juga harus kita link-kan ya jadi ini sebentar ini sebentar ini oke ini kita lihat coba ini oke ya gak apa-apa ya ini ini proyeknya ini subnya sub pekerjaannya ya nah ini bidang-bidang pekerjaan ini ini total durasi keseluruhan proyek ini ya sebenarnya ini ya kita lihat disini kalau totalnya dia totalnya disini dia sampai mulai dari tanggal 27 bulan 4 ya finishing 14 bulan 6 nah ini ya 14 bulan 6 ya disini 14 tanggal 14 bulan 6 nah ini seperti ini ya sehingga seperti ini durasi waktunya nih untuk pekerjaan villa ya ini sebentar oke ya ini kita lihat dulu nih 27 bulan 4 coba kita ctrl Z dulu ya ini kita indent dulu coba kita link udah ya ini oke ini nanti kita akan berubah sendiri ya secara otomatis kalau kita sudah buat costnya oke ya kalau ini sudah semua kita buat ya ini fondasi dinding atap ya masing-masing ada pekerjaannya ya ini nah baru kita mengelola tenaga kerjanya ya siapa yang mengerjakan masing-masing pekerjaan tersebut ya ini oke oke ya misalkan kita buat dulu ya resource-nya nah di sesi kemarin kan kita sudah membahas mengenai resource-nya sumber daya ya ini kita klik resource ya klik resource klik resource kita masukkan nama-nama sumber dayanya ya misalkan kita masukkan nama saya sebagai PM misalkan disini ya tipenya dia sebagai pekerja ya ini karena kita akan menghitung pekerjaannya bukan material disini ya terus email ini nanti bisa dilengkapi sendiri ini inisial orangnya ya nah nama orangnya karena inisial ini berguna untuk ketika dia untuk dibuatkan tebusan surat ya misalkan disingkat SH agak mudah dikenali gitu ya oke ya terus standar rate-nya per jam berapa nih di gajinya ya tuh akan kita masukkan standar rate-nya 250 ribu ya oke nah ini aja yang akan kita masukkan standar rate-nya saja overtime-nya tidak usah kita masukkan cost per use-nya tidak usah ya kita menggunakan base calendar standar jadi artinya sabtu minggu itu libur gitu ya nah lalu kita sudah oh ya grupnya ya nah misalnya grupnya disini masuk sebagai project manager ya ini project manager oke lalu yang kedua pekerja namanya Joko misalnya Joko ini sebagai pekerja kita singkat dia ini ya CK misalkan terus dia sebagai pekerja atap ya nah kita masukkan pekerja atap pekerja dinding ya pekerja fundasi pekerja fundasi ya oke kita masukkan lagi DKA ya sebagai pekerja fundasi juga ya ini kita singkat DKA dia sebagai pekerja fundasi kita copy aja sini oke rate-nya ini kita lupa masukkan rate untuk Joko misalkan 200 ribu ya terus untuk DKA misalkan 150 ribu oke ini untuk grup pekerja fundasi terus grup untuk pekerja untuk dinding nah ini misalkan masukkan disini Rian misalkan ya pekerja kita singkat ya untuk namanya RN ya nah ini RN dia pekerja dinding ya nah ini pekerja dinding terus kita masukkan rate-nya disini ya 200 ribu oke jadi masing-masing bidang pekerjaan ada dua pekerja ya terus ada lagi namanya ini ya kita misalkan saja ya Budi ya ini singkat BD ya pekerja dinding dinding setelah itu kita masukkan rate-nya dia 150 ribu misalkan oke setelah itu pekerjaan untuk grup atap ya nah misalkan disini pekerja atapnya adalah Dimas misalkan ya nah Dimas singkatannya disini DM ya pekerja atap nah ini oke terus per jamnya digaji 200 ribu misalkan ya oke ini pekerjaan atap sudah lalu pekerjaan untuk apa ya taman ya kayak taman dikerjakan oleh misalkan ini wanita ya ada taman ada wanitanya nih misalkan taman oleh Ria ya nah ini Dimas Ria kita singkat Ria ya nah ini taman pekerjaan taman ya oke ini 200 ribu misalkan disini ya pekerjaan pekerjaan atap kurang satu ya oke ya misalkan disini Dimas satu lagi ini ya ini masih pekerjaan atap ya ini asistennya ya asisten Dimas namanya misalkan misalkan dahlan ya oke kita singkat aja dahlan ini L L DL ya dahlan misalkan ya ini dia pekerjaan atap ya ya digaji per jam 150 ribu misalkan 123 150 ribu gede juga ya kaya nih yang ngerja kerja disini ya oke ya terus baru Ria untuk taman ya Ria untuk taman kita singkat RA dia pekerjaan untuk taman ya nah untuk taman dia digaji 200 ribu per jam ya oke Ria dibantu oleh asistennya ya bernama sini dan damar misalkan ya damar ya oke saya singkat DR ya menentuk taman karena di asisten ALI digaji per jam 150 ribu ya oke nah taman sudah sekarang untuk yang finishing ya nah finishing ya untuk finishing ya kita bisa dikerjakan oleh masing-masing tukang ini ya jadi selain taman ya gitu jadi kita bisa ambil dari pekerja di sini ya dan finishing karena pegawainya sudah terlalu banyak di sini ya maka finishing nanti bisa diselesaikan oleh masing-masing pekerja yang ada di sini ya nah pekerja-pekerja ini ya selain taman ya oke ini sudah ya resource-nya sudah kita kerjakan kita kembali lagi ke gancatnya ya baru kita masukkan bidang-bidang pekerjaan ya disini ya oke ya undasi ya kita masuk ke resource-nya resource lalu kita assign resource ya oke ya ada yang misingat kita assign resource galian fundasi yang dikerjakan oleh misalkan ya dipimpin oleh Suhindi misalkan ya dan Joko dan Dika misalkan ya disini nah ini ya oke otomatis dia muncul ya dikerjakan oleh Suhindi Joko Dika ya nah pembersihan ya untuk pembersihan ini ya juga sama untuk pembersihan hanya dikerjakan oleh Joko dan Dika misalkan ya oke ya nah untuk pengecoran nah ini ya pengecoran ya dikerjakan oleh project managernya sendiri misalkan ya karena butuh ketelitian misalkan ya oke nah untuk dinding ya untuk pekerjaan dinding ya kita pilih assign resource dikerjakan oleh karena ini pekerjaan pertama butuh presisi ya untuk mengerjakan dindingnya maka manajernya turut serta bersama dengan Rian dan Budi nah ini ya dikerjakan oleh tiga orang ya Rian dan Budi dan Suhendi di sini ya lalu plaster dinding dikerjakan oleh dua pekerja dinding Rian dan Budi oke oke untuk pekerjaan atap ya nah ini pekerjaan atap ini dikerjakan ya oleh Dimas ya dan Dahlan di sini ya itu juga pemasangan genteng ya oleh Dimas dan Dahlan juga ya oke itu pekerjaan genteng dikerjakan ya oleh manajernya dan ini misalnya manajer dikerjakan oleh Suhendi dan Dahlan misalnya ya nah deh untuk pekerjaan taman ya ini pekerjaan taman tadi sudah ada Ria ya Ria dan Damar oke penanaman tumbuhan ya oleh Ria dan Damar juga ya di sini oke oke ya sekarang pekerjaan finishing nah untuk finishing ini bisa dikerjakan oleh pekerja baik itu yang ada di dinding fondasi dan atap ya berarti tergantung dari siapa yang akan dipilih oleh project manajernya ya misalkan di sini project manager sebagai pengawasnya dia melakukan pengawasnya grupnya lalu dia mengambil di sini dia mengambil Joko untuk pekerjaan finishing ya nah ini finishing lantai ya nah ini untuk pekerjaan finishing dinding dia mengambil Dimas dan Rian misalkan dia untuk pekerjaan atap dia finishing atap dia dia memperkerjakan Dika dan Budi nah ini ya semua pekerjaan sudah diselesaikan dengan masing-masing penempatan pekerjaannya di sini ya ini kita lihat masing-masing pekerjaannya sudah kita tempatkan sehingga di sini kita bisa melihat ya ya melihat ya RBS nah jadi masing-masing pekerja berapa cost biayanya ini kalau kita lihat ya project manager ya costnya ini 2 berapa nih ya kalau kita lihat di sini ya 24 juta ya berapa nih ya 24 juta ya terus Joko ya 11 juta 200 ribu Dika 7 juta 200 ribu Rian 2 juta 500 eh berapa nih ya 25 pokoknya kita lihat disini ya nanti kalian karena tidak ada titiknya ya agak bingung nih ya nah ini jadi masing-masing pekerja punya cost biayanya masing-masing ya ini dari RBS nya ya ya itu fungsi RBS untuk melihat masing-masing biaya pekerjanya ya nah kalau resource source ini adalah jumlah total pekerjaan yang dia kerjakan ya misalkan di sini Swendi dia mempunyai pekerjaan dengan fondasi 16 jam disini ya terus pengecoran 8 jam pemasangan batu-bata 40 jam pemasangan genteng 16 jam finishing lantai 16 jam ini paling banyak nih pekerjaannya ya ada 96 jam ya ini paling besar ya pekerjaannya karena dia project manager misalkan ya nah Joko ini 56 jam ya kita lihat Joko dengan masing-masing item pekerjaannya ini ya begitu juga dengan yang pegawai yang lain ya ini ya Budi Dimas Dahlan ya terus apa di bawahnya lagi ada Ria ya ini jamnya jamnya pekerjaan kemudian jamnya ya oke ya itu ini resource-nya ya kita kembali lagi ke tax ya ke gancatnya nih nah kita juga bisa melihat kita bisa juga melihat cost-nya biayanya kita pilih klik di sekiri atas sini lalu ke kanan lalu kita pilih cost nah ini ya cost fondasi biayanya sekian ini untuk biaya baru biaya pekerja ya belum biaya material di sini ya nah ini ya fondasi sekian biayanya yang terdiri dari rinciannya ini ya dinding ya biayanya sekian rinciannya ini ya atap ini ya besar biaya atap rinciannya ini biaya untuk taman ini ya rincian biayanya ini finishing ya ini biaya finishing rincian finishing seperti ini ya ini nah ini untuk pekerjaannya pekerja pekerja ya ini oke kembali lagi ke constraint date ini ini constraint date nya nah ini kita pilih kembali lagi ke baseline ini baseline ke default ya ke sempat yang semula ya defaultnya ya itu ya yaitu adalah salah satu contoh bagaimana kita membuat project membuat project ya pembangunan villa dengan enam pekerjaan besar ya ini lima ya lima pekerjaan besar ini yang lalu kita breakdown lagi ya fondasi kita breakdown menjadi tiga pekerjaan dinding kita breakdown menjadi dua pekerjaan atap kita breakdown menjadi dua pekerjaan taman kita breakdown menjadi dua pekerjaan finishing kita breakdown menjadi tiga pekerjaan ya nah ini adalah suatu tools yang mempermudah ya bagian administrasi ya terutama administrasi proyek untuk membuat gancat ya sehingga ini mempermudah pekerjaan ya dalam mengelola biaya mengelola waktu dan juga mengelola tenaga kerja dengan menggunakan gancat seperti ini kita mudah untuk melihat ya bahwa galian fondasi dikerjakan oleh Suhendi Joko dan Dika terutama pembesian dikerjakan oleh Joko dan Dika pengecoran dikerjakan oleh ini ya gini nah ya dan juga untuk melihat kos biayanya ya berapa masing-masing pekerja ya biaya dari pegawainya atau pekerjanya ya jadi masing-masing punya kos biayanya sesuai dengan resource yang sudah kita buat repnya dia per jam berapa ya ini ya ini repnya termasuk besar per jam termasuk besar biasanya dia per hari kalau misalkan gimana Pak kalau hitungannya per hari disini kan per jam tinggal kita lihat misalkan normal pekerjaan ada 8 jam misalkan misalkan 1 jam dihitung 10.000 misalkan 10 x 8 80.000 atau per jam 50.000 50 x 8 8 x 5 berapa ya atau 20.000 20.000 x 8 ya 20.000 x 8 8 x 2 120 per per jam 25.000 x 8 nah itu tergantung dari perjanjiannya berapa jam pegawai tersebut digajinya per jam berapa gitu ya kalau disini kan per jam 200.000 untuk project manager ya itu ya jadi ini apa full ya jadi full penjelasan yang kemarin kita baru setengah-setengah ya bagaimana kita buat apa pekerjaan lalu kita buat apa resource ya hari ini kita jadikan satu ya kita jadikan satu ya kita jadikan satu pekerjaan ya mana setelah itu kita buat pertama kita buat pekerjaannya ya pekerjaan besarnya apa lalu masing-masing pekerjaan besar kita breakdown lagi gitu ya setelah itu kita buat tax-nya ya resource-nya tadi kita buat sudah buat tax-nya ya bidang-bidang pekerjaannya setelah itu kita buat resource-nya tenaga kerjanya setelah itu kita buat cost-nya biayanya tenaga kerja dalam per jam ya nah setelah itu baru kita bisa melihat cost-biayanya ya ini ya cost-biayanya masing-masing di dalam pekerjaannya ya ini oke ya itu jadi nanti untuk tugasnya ya buat seperti ini ya buat seperti ini ya buat sama aja purchase ya jadi kalian bisa lihat videonya nanti ya rekamannya akan saya share ya di emas 2 lalu kalian buat seperti ini ya 5 bidang pekerjaan ya yang mana 5 bidang pekerjaan ini di breakdown ya masing-masingnya dengan durasi waktunya ya kalian tinggal masukkan aja durasi waktunya ini ya nah setelah itu buat apa oke langkah selanjutnya ya agar durasi waktu total proyek pembangunan villa ini bisa diselesaikan dalam berapa lama ya keseluruhannya maka ini harus kita jadikan ya masing-masing bidang pekerjaan ini ya kita jadikan inden ya oke ini kita pilih semuanya kita pilih 5 bidang pekerjaan ini nah setelah itu kita pilih inden ya nah baru-baru kelihatan disini proyek pembangunan villa ya disini dikerjakan selama 34 hari ya dengan bidang-bidang pekerjaannya ini ya masing-masing pekerjaannya kalau kita beri 2 lagi ya seperti ini ya ini ini durasi lamanya waktu ya yang warna hitam ini diblok sampai dengan 34 hari ya ini terus ini pekerjaan-pekerjaannya ya saling-ling ya ini dan tanda panah ini artinya selesai pekerjaan fondasi baru pekerjaan dinding dinding selesai baru pekerjaan atap ya dan selesai sehingga kalau kita lihat WBS-nya dia sudah bentuknya sudah hirarki ya seperti ini ya proyek pembangunan villa dikerjakan dengan biaya keseluruhan kosnya adalah sekian ya disini 111 ya juta 600 ribu ya sekitar segini ya dengan pekerjaannya masing-masing ya ada fondasi dinding atap taman finishing ya dan masing-masing pekerjaannya ini ya ini networknya seperti ini ya bidang untuk alur networknya ya ini untuk aksesnya ini lamanya proyek itu dikerjakan dalam berapa jam ini 592 jam ya fondasi 104 jam 248 jam dan selanjutnya ya B untuk resource-nya ini masing-masing resource-nya ini resource-nya tadi sudah dijelaskan ya oke untuk biayanya kosnya ini klik kanan ya pilih di ujung kiri atas klik kanan klik kos ini ya total biaya kosnya ya masing-masing bidang pekerjaannya total kosnya seperti ini oke ya putih saja ya sabarnya terima kasih selamat menikmati